Intro Buat saya, kenapa saya akan berhubungan dan menceritakan semua Sampai masa yang sudah saya ceritakan Karena dengan membuat buku Saya nyata itu adalah salah satu cara untuk saya Lebih mudah memaafkan diri saya Jadi dengan terbuka kepada semua orang Saya merasa lebih mudah menjalankan hidup Jadi tidak ada lagi yang diumpet-umpetin Tapi ini juga adalah satu keputusan yang besar Karena saat kita membuka lebar hidup kita Pasti orang-orang akan ikut masuk ke dalam situ Dan ikut berkomentar dan penilai sesuai dengan pikiran mereka masing-masing Tapi ya itu sudah keputusan yang saya ambil Jadi konsekuensi yang seperti apa akan kita ada Tapi sisa ga sih dalam menulis dan juga menawarkan sehingga jadi buku? Tulisan itu kan sebenernya di awal emang ga rencana untuk dibikin buku Tapi tulisan yang aku ingin untuk menggali diri aku sendiri Untuk lebih kenal diri aku sendiri Sehingga gitu menulis ilmu-ilmu dari konsulor dan juga psikolog dan juga bangunan juga Aku tulis semuanya disitu pada saat at the end of the process yang kita lalui dan sudah selesai Akhirnya pas aku lihat Kayaknya buku ini bisa di-compile menjadi sebuah novel cerita seorang tokoh dari masa kecil sampai di luar Dan banyak yang bisa dipelajari dari buku itu Baik dari kesalahan-kesalahan saya dan juga ilmu-ilmu yang dikasih sama konsulor Mereka kan aku juga bagikan disitu jadi mungkin bisa dipraktekkan Berapa lama tuh dipraktek? Iya ya itu selama kita disini kan 10 bulan 10 bulan? Iya tetapi kan itu cuma tulisan harian Setelah itu aku bekerja sama-sama ayah didi baik untuk dibikin menjadi sebuah novel Jadi dia yang menyambungkanlah satu demi satu Sebelum aku ke session dikatakan ada masalah-masalah yang belum selesai Ketika ada disini sadar kamu ke masalah yang selesai Yang kamu paling sadar itu apa sih? Masalah yang belum selesai waktu dulu Enggak banyak hal-hal yang aku pikir aku oke-oke aja Tapi ternyata di daya itu dalam pernikahan aku kurang bisa Untuk mengungkapkan perasaan aku Kadang suka hal-hal sepele Kadang-kadang kayak kita takut dia lagi banyak kerjaan Jadi kita gak mau cerita Nah itu nanti tertumpuk-tertumpuk-tertumpuk Dan ternyata itu gak baik buat kita Terus seperti itu waktu aku masih kecil juga banyak hal-hal yang ternyata Aku juga tidak bisa mengungkapkan perasaan aku Akhirnya menumpuk sampai besar Banyak sih yang hal-hal yang aku gak maku Yang jelas yang paling besar kesalahan aku adalah Ketidakmampuan aku dalam berkomunikasi secara sehat Tapi sekarang setelah belajar Iya Semuanya lebih ente Semuanya lebih ente Kayak gitu kan Lil? Iya Tapi bisa dikatakan kayak titik Melihat kesetiaannya Ardi Ya sangat bersyukur Aku sangat bersyukur Aku sangat bersyukur Punya Ardi sebagai suami aku Ini aku yang beruntung Dan alhamdulillah kita berdua terus kuat menjalani semuanya gitu Sama sekali tidak ada kata-kata yang menyerah diantara kita Aku tahu berapa halaman sih diisi buku ini? Hampir-hampir 200 Dan apa yang paling mungkin yang menarik? Kalau buat aku semuanya menarik Karena ini kan dari masa kecil sampai gede Walaupun semua disitu namanya disamarkan Jadi biarkan orang-orang yang connecting the dots Semuanya diceritain Dari aku masa pacaran Gagal Sebelum ketemu Ardi Akhirnya ketemu Ardi Sampai dengan kejadian kemarin Semuanya aku ceritain Tapi memang gak ada nama asli disitu Ini aku ceritakan Ini menjelaskan titik balik di mana? Lalu semuanya Lalu semuanya Terus kayak semuanya menemukan disini Oke akhirnya teman-teman di titik balik yang sudah pernah dirimu lalui Atau seperti apa sih yang keluar dari Sebenernya sih aku menemukan diriku yang baru dan lebih sehat ini Ya pada saat setelah belajar disini Tapi buku ini menjadi tahap selanjutnya Untuk langkah aku supaya lebih berani aja Supaya lebih terbuka sama orang Dan juga mungkin nanti setelah anakku yang juga lagi gede Tapi kan yang baru tahu yang pertama Mungkin yang dua lagi besar Akan lebih mudah untuk menjelaskan ya Semuanya mereka baca aja di buku ini Gitu nanti terakhir banget Tapi kan kemarin nanya loh ya? Iya karena dia lihat-lihat gitu Oh iya? Dia tanya Ngapain bakal kemarin dicubur? Ini banyak Jadi belum kita jelasin Karena takutnya mereka nangkepnya salah Jadi nanti aja kalau sudah umur 8-9 tahun Tapi Mikayla sendiri? Oh Mikayla sangat dewasa Saya malah sangat beruntung punya dia sebagai anak pertama saya Karena setelah tidak ketahui dia nangis Tapi dia bilang dia memaafkan kami Dan dia mati Dan pokoknya kalimatnya dia yang panjang itu ada di dalam buku Jadi gak sih cerita Ya tapi bisa dikatakan kayak Semacam penyesalan dirimu selalu ada gitu Apalagi meninggalkan 10 bulan anak di rumah Terasanya gimana sih ketika? Lu disini berdua nih Di rumah gak ada seseorang tua ini Waktu awal mungkin rasanya takut Dan lagi kepikiran anak-anak dan lain-lain Tapi setelah dijalani Tuhan udah atur semuanya Kok kayak anak-anak juga gak cendirian Support sistem aku sangat kuat Mama aku, teman-teman aku Semua nemenin anak-anak Dan kita pun disini juga harus menguatkan Dan menyehatkan diri kita dulu Supaya nanti kedepannya Kita mendirikan anak-anak juga Mas Argi Ngerasa pada sekitanya semakin dewasa Maksudnya Maksudnya Semarang ya 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 Rasanya setelah Habis itu yang Seperti yang tadi dia ceritanya Jadinya yang sebelumnya Kita mempunyai suatu masalah Dan berkomunikasi Ya sekarang dengan kedewasaan ya Nia Dan saya sedikit bertumbuh Tapi lebih kebiti dan dewasa Nia tetap Ya Dekat kedewasaan Nia ini Kita bisa gak Ya saling Kalau ada masalah Kita saling terbuka Dan Dan saya banyak mendapatkan pelajaran Bahwa Yang namanya lelaki itu Tidak Harus selalu Gak punya masalah Harus keliatan Apa Kuat Ya gak boleh nangis Dan lain-lain Itu Kita belajar disini bahwa Ya itu mungkin Menjadi penyebab Ketika lo pendam-pendam masalah lo Nah Jadi ya banyak belajar Belajar disini Tapi ternyata ketika Kita dapat Sharing Apa lagi Dan memiliki percayaan itu Ya itu semua Menjadi jauh begini kan Tapi cukup berubah Sesuatu kali sendiri ya Sebagai suami Banget Banget Jadi ya Mungkin ini Kayak Jawaban klise Bekas anak rehat Ya Ya tapi kalau misalkan disuruh pilih Mendingan ada kejadian itu Atau tidak Ya bukan pada saat kejadiannya ya Mendingan ada kejadian itu Atau tidak Ya kita Berdua Mendingan itu Karena efeknya Ada hubungan kita Sebagai Suami istri itu Dan sebagai orang tua Jauh lebih baik Mas Ardi Kemarin kan di podcast Dedy juga ada nih Kalian cerita tentang Love story Jadi dibalik kisah ini Ada love story kalian yang sangat Dipuja-puja oleh orang-orang di luar sana nih Katanya Mas Adi bener-bener Bela Nia pasang barat Ini ceritanya gimana sih sebenernya? Ya karena kan pada saat kejadian itu Ardi tidak ada disitu Dan dia sebagai seorang wakil lagi Sebenernya ada pilihan Untuk gak bisa dateng dan lari ke luar negeri itu bisa Karena dia tau juga gak dicekal Sebenernya untuk pilihan untuk dia Untuk tidak mau Susah sama-sama Dan menjalani konsekuensinya bersama itu Juga bisa Dia pergi Tapi dia memilih untuk tetap dateng dan Bertanggung jawab pada semuanya juga sama-sama gitu Ketika ini sudah dibuka ke publican Kalian ada beberapa komentar Yang akan tanya Terus yang mau mau Podcast Pasti kalian akan dipanggil Podcast-podcast Podcast-podcast berikutnya sudah ada Tapi aku kan gak mau tuh Muncul terus Itu dari dulu Aku juga gak pernah mau ke publican Dia juga udah dibilih Berapa Nah Komentar Semua orang kan Akan Tidak akan terfilter tuh Setelah aku udah membuka diri seperti ini Tapi kan itu udah dipikirkan Dari awal Pada saat Keputuskan Keputuskan Ya gak apa-apa lah Orang-orang berbicara gimana Nah mungkin ada beberapa dari pendapatnya mereka bisa kita jadikan pelajaran juga buat kita gitu Jadi kita dengar aja secara Apa namanya Serta hati terbuka Pak Itu hujatan mungkin kepada sang istri Pasti banyak menanggapinya Oh Ya Tadi Sebagai konsekuensi itu Dibilang satu konsekuensi Tapi kan Saya ngeliatnya Lebih dari sisi yang lain Itu ketika Pohon itu makin tegar Anginnya makin kencang Nah mungkin kita bisa membahagiakan semua orang atau gak mungkin Jadi mudah-mudahan Ya Yang mengapresiasi bintang temukan itu Akan lebih banyak daripada yang menghujat Mungkin harapannya untuk buku Terakhir ya Terakhir ya Harapannya tentu Dengan yang lagi tersampaikan Ya kita sharing yang udah Dipelajari oleh Nia Abis itu Dengan hal hidup Nia itu Mudah-mudahan dapat membawa manfaat Dapat dipetik manfaatnya Dapat bermanfaat bagi Banyak orang Terakhir ya Terakhir ya Aku sih jadi ade gitu Maksudnya ini kan Karena aku dibanggilnya ade di rumah Dan itu pengen dibawa dalam buku ini Jadi ya Ya kemarin lagi cari-cari Kayaknya itu yang paling pas lah Oke Terima kasih ya Kalau kemarin kita pulang Cukup ya Cukup ya Cukup ya Cukup ya Cukup ya Cukup thank you Cukup ya Cukup ya